Halo anak-anak, kali ini Memunike akan mengajarkan kalian mengenai pembentukan bayangan pada lensa cembuk. Kompetensi dasar pada materi hari ini adalah memahami sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan pada manusia, mata serangga, dan prinsip kerja optik. Sedangkan indikatornya yang pertama, menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa cembung, dan yang kedua, menjelaskan sifat bayangan yang terbentuk pada pembiasan lensa cembung. Persiapannya diktat fisika halaman 149, alat tulis dan penggaris. Lensa adalah benda-benda yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Ada dua jenis lensa. Yang pertama, lensa cembung. Lensa cembung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar-sinar bias. Yang kedua, lensa cekung. Lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Aturan penomoran ruang. Untuk ruang benda 1, 2, dan 3 berada di depan lensa. Sedangkan untuk ruang 4 berada di belakang lensa cembung. Untuk ruang bayangan 1, 2, dan 3 romawi ada di belakang lensa. Sedangkan untuk nomor ruang bayangan 4 romawi ada di depan lensa. Lensa cembung memiliki dua jenis fokus. Yang pertama, fokus F1, yaitu fokus aktif atau bersifat nyata. Sedangkan F2, yaitu fokus pasif yang bersifat maya. Untuk menggambar pembentukan bayangan pada lensa cembung, kita harus mengenal 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1 yang terdapat di belakang lensa, seperti gambar di samping. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif F2 yang terdapat di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik lensa atau titik O diteruskan tanpa membias. Selanjutnya, kalian buka diktat fisika halaman 149. Yang pertama, jika benda di ruang 1, maka bayangan akan berada di ruang 4, yaitu di depan lensa. Gambarnya seperti ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju F1. Sinar datang menuju titik O tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Kalian harus menggunakan minimal 2 sinar istimewa, yang berwarna merah, yaitu sinar 1, dan yang berwarna ungu, yaitu sinar 3. Maka bayangan yang akan dihasilkan, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Nomor 2, jika benda berada di titik F2, maka bayangan tidak terbentuk, atau berada di tak terhingga. Seperti ini gambarnya. Sinar istimewa yang pertama, dan sinar istimewa yang ketiga. Maka sifatnya tidak terbentuk bayangan. Nomor 3, jika benda di ruang 2, maka bayangan akan jatuh di ruang 3 Romawi. Seperti ini gambarnya. Kalian harus menggunakan minimal 2 sinar istimewa. Sinar yang digunakan, sinar yang berwarna merah, sinar istimewa yang pertama, dan sinar yang berwarna ungu, sinar istimewa yang ketiga. Sifatnya, nyata, terbalik, diperbesar. Nomor 4, jika benda di titik 2 F2, maka bayangan berada di titik 2 F1. Gambarnya seperti ini. Maka sifat bayangan yang terbentuk, nyata, terbalik, dan sama besar. Nomor 5, jika benda di ruang 3, maka bayangan berada di ruang 2 Romawi. Ini gambarnya. Sifat bayangan yang terbentuk, jika benda berada di ruang 3 adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Setelah kalian simak materi yang diberikan, kerjakan latihan halaman 149, nomor 1 sampai nomor 5 ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba.